Benar-benar gak disangka padahal saya udah lupa saya ikutan giveaway itu. Karena kemungkinan untuk menang sangat kecil ada ratusan ribu orang yang ikut. Tapi karena kemurahan Allah saya diberikan riski 1,3 juta benar-benar di saat waktu yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajaban sholawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.com Kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya. Nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis. Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya. Karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman. Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu. Ada gambar panah ke kanan gitu. Itu di klik. Kalau itu di klik itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Dan kedua buku ini berbeda. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak A di Bantar Gebang. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Disamarin ya Kamil. Saya A dari Bantar Gebang Bekasi. Halo Mbak A salam kenal ya. Saya mau kasih tes mimoni sholawat. Awal saya tahu Kak Mel itu tahun 2023. Awalnya pas scroll TikTok muncullah Kak Mel. Wah emak-emak dari mana nih ya. Sholawat munjiat. Dari situ saya coba cari tahu sholawat munjiat. Dan saya baca pertama kali 60 kali. Minta agar suami saya dapat pekerjaan. Alhamdulillah besoknya ada WA suami saya kerja. Suami saya kerjanya bangunan. Alhamdulillah. Dan waktu berjalan terus. Karena saya kerja saya paling baca munjiat. Selesai sholat maghrib satu sekali. Pas bulan Juni 2023. Saya minta agar bisa belikan anak saya sepeda di hari ultahnya. Alhamdulillah bisa kebeli case dari kerjaan suami. Alhamdulillah. Dan di akhir bulan Oktober. Allah karuniai saya anak kedua. Dan di pertengahan bulan Januari 2024. Masya Allah saya diuji dengan tiba-tiba di kehamilan saya yang 4 bulan. Saya lagi kerja langsung pendarahan. Dari situ saya langsung USG. Dan ternyata placentanya di bawah harus bedres. Akhirnya saya resign. Dan saya beranikan buat gadein BPKB motor. Buat bayar utang di tempat kerja. Karena saya resign dan bayar utang teman saya yang minjem pakai nama saya. Tapi setelah itu Allah uji dengan pekerjaan suami saya yang tiba-tiba derok. Ekonomi kami benar-benar turun banget. Di bulan Februari saya dirawat di rumah sakit. Dan waktu berjalan saya cuma bisa bersolawat. Berdoa sholat. Entah itu saat atau enggak. Karena saya sholat tapi pendarahan dalam keadaan hamil. Dan setelah lebaran suami saya belum ada kerjaan yang netap. Cuma sehari dua hari paling lama seminggu di bulan Mei. Saya dirawat lagi di rumah sakit. Saya berharap bisa lahiran normal. Tapi Allah mungkin memberikan yang terbaik untuk saya. Di tanggal 15 bulan Juni kemarin. Saya SC. Dan itu saya sampai pendarahan dan transposi darah. Saat itu saya bersolawat munjia terus. Masya Allah Allah lancarkan. Dan saya enggak ngerasain efek setelah SC yang seperti muntah. Atau menggigil dan saya enggak ngerasain itu. Alhamdulillah Kak Mel. Saya dan anak saya sehat. Selamat. Dan saya selama setelah lahiran selalu bersolawat munjia. Jibril tapi enggak dihitung. Sekarang tambah salawat Ibrahim. Minta pertolongan sama Allah agar suami ada kerjaan. Alhamdulillah sekarang suami saya udah ada kerjaan. Mudah-mudahan panjang kerjaannya. Amin. Masih banyak amanah yang harus saya bayar. Doakan saya Kak Mel agar bisa melunasi amanah kami. Amin. Semoga teman saya juga ingat untuk membayar hutangnya kepada saya. Dari bulan Januari belum ada kabar. Tiap bulan saya tagi tapi enggak pernah ada respon. Dan saya bayarin hutang teman saya yang satu lagi dia enggak mampu bayar. Mudah-mudahan dia bisa bayar. Amin. Ya Rabbal. Amin. Mohon maaf Kak Mel testimoninya kepanjangan. Sebenarnya banyak ajaiban salawat cuman takut kepanjangan. Mungkin sampai sini dulu Kak Mel. Nanti saya kasih testimoni lagi. Mudah-mudahan Kak Mel dan keluarga disehatkan. Dilancarkan rezekinya. Amin. Saya selalu nunggu testimoni salawat di channel Youtube Kak Mel. Sambil jagain bayi. Sambil nonton Youtube Kak Mel. Terima kasih Kak Mel. Udah dibacain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi kisah dari Mbak A di Bantergebang. Aku tahu Bantergebang. Aku sering tuh lewat Bantergebang ya. Jadi aku punya om di sana dulu. Tinggalnya di daerah Bekasi Barat. Patung Kodok. Kalau gak salah apa sih tahu nih Mbaknya nih ya. Masya Allah Mbak. Luar biasa. Ya kadang memang kita baca salawat tidak harus selalu kita langsung jadi orang. Bukan kadang emang begitu ya. Kita baca salawat gak harus selalu kita berubah jadi orang kaya dalam waktu yang sikat. Enggak. Semua berproses. Allah tahu nih kita butuhnya apa nih. Oh Allah tahu kita butuhnya kesehatan. Dikasih sehat. Makanya ada orang yang salawatan bertahun-tahun. Kok gak kaya orang-orang sih dapet puluhan juta. Bisa beli mobil. Bisa beli rumah. Bisa lunasin utang misalnya. Bisa jadi. Allah memang lebih tahu kamu aku kasihnya kesehatan aja. Ya karena badan kamu ini udah sakit. Kamunya tuh dari dulu gak jaga kesehatan. Akhirnya badan kamu ini sakit. Tapi aku bikin kamu supaya selalu sehat. Itu loh teman-teman. Kan ada ya. Ibaratnya handphone. Ini handphone jatuh mulu kagak dijaga. Kagak mau dipakaiin casing. Dibiarin jatuh, jatuh, jatuh. Kesiram air. Dibiarin aja kagak dirawat. Tapi kok tetap hidup. Tetap bisa dipakai. Nah kurang lebih seperti itu. Sama seperti badan kita ya. Kita ini udah makannya sembarangan. Kita pola hidup kita gak baik. Kalau misalnya kita perokok. Ya misalnya laki-laki ya. Kalau perempuan emang gak rokok kan. Kita perokok misalnya. Perokok berat. Mopinya ngopi berat banget. Mopi mulu. Badan kita nih sakit nih. Ya udah gak bener di dalam tubuh kita nih. Kita sering begadang. Pokoknya pola hidup gak sehat banget ya. Sering makan mie setiap hari misalnya. Tapi kok sama Allah. Udah selawatan. Belum berubah keadaannya. Bisa jadi Allah masih memberikan umur. Memberikan kehidupan. Memberikan sehat. Jadi gak sampai kita dirawat. Sakit berhari-hari. Gitu. Enggak. Gitu loh. Ya jadi Allah lebih tahu yang terbaik. Untuk hamba-hambanya. Teman-teman tetap semangat bersolawat. Makanya selain kita solawatan. Ya kalau khusus teman-teman yang pengen sehat. Jaga kesehatan. Usahakan kita jalan pagi setiap hari. Minimal kita jalan 15 menit. 20 menit. Keluar keringet udah enak pulang. Setiap hari seperti itu. Gak berasa. Nanti tahu-tahu badannya fit. Badannya seger. Yang biasanya badannya sering capek-capek. Nanti badannya jadi fit lagi. Jadi enak lagi. Aku juga baru-baru ini aja sih. Makanya aku ajak kalian. Ayo kita olahraga. Tapi kalau nge-gym aku udah setahunan. Kalau kalian ngikutin aku di Instagram. Berubah tuh memang. Dari yang dulunya emak-emak banget. Ya gendut gitu ya. Gelembar-gelembar. Tapi Alhamdulillah aku sih gak merasa. Cuman orang-orang yang ketemu aku. Yang mijit aku pada bilang. Mbak aku gak kelihatan sih. Kayak umur 37. Badannya kenceng banget. Kan jadi GR ya emak-emak ya. Masya Allah. Lanjut aku bacain testimoni berikutnya ya teman-teman. Ini dari. Siapa ya. Gak dikasih nama ya. Bunda Reva aja langsung ya teman-teman ya. Dari Bunda Reva. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Saya suka lihat video-video Mbak Mel mengenai sholawat. Akhirnya saya juga amalkan semampu saya. Sholawat Mujiat Adrikni. Dan sholawat Jibril. Bulan lalu saya harus bayar uang sekolah anak. Saya benar-benar gak ada uang sama sekali. Kebutuhan kami memang sedang kesulitan ekonomi. Saya selalu berdoa sama Allah. Agar jangan sampai kami pinjem uang riba lagi. Dan tidak ingin berhutang pada siapapun. Karena akan menambah beban hutang. Lalu tiba-tiba siang ada masuk DM ke IG saya. Kalau saya menang giveaway 1,3 juta. Benar-benar gak disangka. Padahal saya udah lupa saya ikutan giveaway itu. Karena kemungkinan untuk menang sangat kecil. Ada ratusan ribu orang yang ikut. Tapi karena kemurahan Allah. Saya diberikan riski 1,3 juta. Benar-benar di saat waktu yang tepat. Uang cair benar-benar di hari Sabtu. Sehari terakhir uang harus dibayar ke sekolah. Masya Allah luar biasa senang banget ya. Hari gini dapet 1,3 cuman-cuman. Siapa yang kagak senang. Apalagi jangan kan giveaway dapet 1,3 aku. Dapet giveaway panci. Itu aja senang banget loh teman-teman. Walaupun kita bisa beli ya. Misalnya harga panci itu 100 ribu. Kita bisa beli 100 ribu. Tapi kan beda. Kalau ini tuh hadiah. Beda banget luar biasa. Makanya Masya Allah ya luar biasa. Alhamdulillah. Tapi teman-teman tetap hati-hati ya. Kalau misalnya kalian nih sekarang ada yang tiba-tiba selamat Anda memenangkan giveaway. Sekian-sekian hati-hati. Jangan langsung tergiur. Karena sekarang banyak banget penipuan. Banyak banget yang udah ketipu teman-teman kita ya. Gara-gara udah misalnya gini mentang-mentang udah sholawatan. Tahu-tahu ada yang selamat kamu dapat ini ya. Berharap kayak oh mungkin ini pertolongan kajiban sholawat nih. Kemudian diikutin jangan. Na'udzubillah. Hati-hati penipuan. Ya apalagi kalau kalian ada pengumumannya itu bukan dari Instagram. Ini misalnya kalian dapat pengumumannya di WA. Nomor WA. Walaupun ada profilnya. Misalnya profilnya gambar Shopee atau TikTok atau apa. Jangan. Ya teman-teman ya. Ya jadi banyak tuh yang begitu tuh ya teman-teman ya. Kecuali nih kayak misalnya kalian ada pengumuman di Instagram. Ya lihat lagi tuh profilnya. Bener enggak? Followersnya banyak enggak? Kalaupun followersnya banyak juga hati-hati. Cek komentarnya. Kadang-kadang komentarnya itu suka kalau penipuan ya. Kalau penipuan itu biasanya komentarnya tuh enggak ada. Jadi dia mengenonaktifkan kolom komentar. Pokoknya hati-hati banget. Lanjut aku bacain testimoni lagi ya teman-teman ya. Ini dari. Mbaknya enggak kasih nama juga ya. Kita sebut aja namanya Mbak Lares. Ya teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkat fitim Mbak Mel. Sedikit demi sedikit hajatku terwujud Mbak Mel. Di uji ekonomi membuatku selalu dekat sama Allah. Dan setiap berdoa aku selalu pasrah akan semua yang terbaik buatku. Alhamdulillah keinginan ingin buka usaha tapi belum ada modal. Allah kasih jalan tiba-tiba saudara bantu pinjemin modal buat sewa usaha. Ya Allah semua seperti mimpi. Tapi ini kenyataan kalau Allah beri dan kasih. Bahkan ini lebih dari apa yang aku butuhkan Mbak. Allahu Akbar. Jalur langit benar-benar nyata. Aku ngamalin sholawat Jibri 5 ribu kali. Sholat duha. Tahajud waqiyah Yasin. Baca Quran. Terima kasih Mbak Mel. Semoga ini menjadi amal jari yang Mbak Mel sekeluarga amin. Mohon doanya untuk usaha daganganku supaya lancar berkah barokah. Masya Allah selamat ya Mbak Lares ya. Ini saking senengnya gak nulis dari mana dengan Mbak siapa. Tapi aku pakai nama Mbak Lares aja ya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Teman-teman pasti suka bingung ya. Sebenarnya tuh sholawat apa sih yang sebaiknya aku baca gitu ya. Teman-teman coba kalian amalin. Ya misalnya kalian bingung nih. Munjiat atau Jibril atau Adrikni atau Ibrahimiyah. Bingung kan? Kalau kalian bingung coba kalian seperti ini. Hari ini kalian coba baca sholawat Jibril misalnya. Targetin 5 ribu. Kalau Jibril itu kalau mau dashat 5 ribu teman-teman. Walaupun tidak ada patokan. Lagi-lagi tidak ada patokan jumlah khusus yang diharuskan dalam sholawat. Ini berdasarkan pengalaman aja teman-teman ya. Nah baca 5 ribu minimal. Minimal bukan harus minimal 5 ribu baca. Kekejar enggak? Dan bagaimana rasanya di hari itu ketika mengamalkan sholawat Jibril 5 ribu kali? Nyampe enggak? Hatinya tenang enggak? Mudah enggak diucapkan? Kemudian yang kedua besoknya kalian coba baca sholawat munjiat. Terserah target itu mau berapa? Misalnya 500 ya. 500 munjiat. Karena kalau 500 munjiat diistikomahin luar biasa itu hasilnya ya teman-teman baca. Hari itu sampai malam terkejar enggak baca 500 munjiat. Dan ketika membacanya rasanya gimana? Adem enggak? Tenang enggak? Nyaman enggak baca munjiat? Mudah enggak diucapkan? Besoknya lagi coba sholawat Ibrahimiyah. Pokoknya sholawat apa yang kalian itu bingung? Yang mana? Coba. Nah dari semua itu kalian pilih. Kira-kira dari semua sholawat itu mana nih sholawat yang ketika kalian baca kalian sampai kepada target kalian teman-teman. Kan ini kita lagi mengejar ya. Kita lagi mengejar pertolongan Allah kan. Baca sholawatnya pakai target kan. Ditargetin supaya segera datang pertolongan Allah. Walaupun bukan kayak loh dari mana didalilnya nih? Aliran sesat gitu ya. Udah enggak usah didengerin tuh mah. Ya kan disuruh sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kira-kira dari semua sholawat yang tiap hari kalian baca itu mana yang paling mudah kalian baca. Ya pilih yang paling mudah dibaca. Yang paling mudah mencapai target kalian tuh mudah tuh kalian baca. Kemudian ketika kalian baca kalian tenang. Kalian ngerasa ademnya. Mana itulah yang kalian pilih untuk kalian benar-benar dikencengin setiap hari. Entah itu Munjiat atau Jibril atau Adrikni atau Sajaratun Nukut Ibrahimiah terserah. Tapi kalau kalian misalnya pilihan kalian jatuh pada sholawat Jibril atau Sajaratun Nukut atau sholawat Munjiat atau Adrikni. Jangan lupakan sholawat Ibrahimiahnya ya minimal 10 pagi 10 sore. Udah itu. Ya Masya Allah luar biasa deh teman-teman. Hidup kita nih menjadi lebih indah. Hidup kita nih menjadi luar biasa berkah. Berkah tuh cukup gitu loh. Kita merasa cukup. Kita tidak lagi merasa insecure terhadap orang lain yang hidupnya lebih enak. Kita tidak lagi merasa rendah diri. Kita tidak lagi merasa kayak kok orang lain enak banget. Kita gak akan gitu lagi. Kita merasa cukup. Ya kita Alhamdulillah dengan apa yang kita miliki saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah hari ini dapat makanan. Alhamdulillah makasih ya Allah hari ini dapat uang 100 ribu. Kita jadi bersyukur cukup berkah nikmat. Ya ketika kita bersyukur insya Allah nikmat kita bertambah. Insya Allah kan. Sebelum aku tutup kita sama-sama baca salawat munjad dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin Salatan tunji nabiha min jami'il awwali wal afat. Wa takdilana biha jami'il hajat. Wa tutahiruna biha min jami'il sayyidina muhammadin wa tarufa'una biha inda ka'alat darajat. Wa tubalighuna biha asal khayiat min jami'il khayrati fil hayati wa ba'dal mamadin. Oke teman-teman makasih semuanya semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini lancar rizkinya dimudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton juga lancar rizkinya dimudahkan segala urusannya. Amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!